Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah kirambil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi surahli sadri Wayasirli amri Wahlul uqdadam min lisani Yasquahu qawli amma ba'du Yang saya hormati teman-teman force Dimanapun kalian berada Semoga tetap dalam Kondisi sehat wal'abiat Amin Kali ini saya akan membahas tentang Mengontrol ego Untuk saling memaafkan Allah menjanjikan Kepada Orang-orang yang mau Memohon ampun Juga menahan Amarahnya Dan Saling memaafkan Ada beberapa keutamaan Yang diberikan oleh Allah Salah suturnya Yaitu Yang ada Di dalam firmannya Surat Al-Imran Ayat 133-134 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan bersekiralah kamu Memcari ampunan dari Tuhanmu Dan mendapatkan surga yang luasnya Seluas langit Dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Yaitu Orang yang berinfak Baik di waktu Lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan Amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik Di surat ini Ada keutamaan Yaitu Diberikan surga seluas langit Dan bumi Ada tiga hal Atau tiga macam Golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah Dan termasuk orang-orang yang bertakwa Yaitu Orang yang berinfak Di waktu Lapang maupun sempit Dan Menahan Amarahnya Juga Orang yang mau memaafkan sesama Dari tiga ini Hal yang paling sederhana Adalah Menahan Amarah Dan Memaafkan orang lain Karena Tidak mengeluarkan Sepeserpun uang Tetapi Dalam realitanya Manusia Lebih Susah Dalam urusan Menahan Amarah Juga Dalam urusan Memaafkan orang lain Dalam diri manusia Terdapat ego Ego Ini Bisa bersifat baik Juga bisa bersifat buruk Tinggal Dalam diri kita Itu cara mengontrolnya bagaimana Ego Ketika dikontrol dengan baik Dengan pikiran yang positif Dengan hal-hal yang baik Juga Akan menjadikan Perkara-perkara yang baik Tetapi Ego Ketika kita Campur dengan hal-hal yang buruk Atau pikiran-pikiran yang buruk Maka Yang terjadi Adalah hal-hal yang buruk Ego dalam diri manusia Terdapat Di dalam hatinya Juga terdapat Dalam pikirannya Ego Yang sering kita lihat Yaitu Sungkan Sungkan ini Biasanya Ketika Ada seseorang yang bermasalah Ataupun Bertengkar Ketika Pihak yang merasa Dirugikan Atau pihak Yang merasa Disalai Ini Akan Dendam Dan juga Orang yang menyalai Ketika tidak Memohon Maaf Maka Yang terjadi Adalah dosa Di dalam dirinya Dari pihak Yang menyalai Ketika sudah Memaafkan Maka Meskipun Urusannya Belum selesai Tetapi Setidaknya Dia sudah Mengakui Kesalahannya Dan meredakan Suasana Yang dari pihak Yang disalahi Ketika Dia mau Memaafkan Maka Dalam dirinya Ataupun Dalam hatinya Akan Terhindar Dari penyakit Hati Yang bernama Dendam tersebut Karena Dendam Sesama Tidaklah baik Dan tidaklah Dianjurkan oleh Agama Kita Mencuntuh Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Ketika Ketika berda'wah Di Mekah Beliau Mengalami Hal-hal Yang lebih parah Daripada kita Yaitu Ketika Dihina Ataupun Dicaci Dipukuli Ketika Lagi sholat Dilempar Kotoran Tetapi Beliau Tidak membalas Beliau Malah Mendoakan Karena Logikanya Ketika Suatu Hal buruk Kita balas Dengan buruk Maka Yang terjadi Akan lebih buruk Tapi Ketika Hal Yang buruk Kita balas Dengan kebaikan Maka Akan meredah Suatu keburukan itu Janji Allah Memberikan Surga Seluas Langit Dan bumi Bagi Hambanya Yang mau Menahan Amarah Dan saling Memaafkan Apakah Tidaklah Menarik Bagi Manusia Karena Sesungguhnya Manusia Hidup Di bumi Bertujuan Untuk Hidup Di akhirat Dan kekal Sebagai Umat muslim Haruslah Menyikapi Permasalahan Dengan Berpanutan Pada Al-Quran Dan Al-As-Sunnah Yaitu Perilaku-perilaku Ataupun Contoh-contoh Yang diberikan Nabi Juga Tuntunan Al-Quran Di tuntunan Al-Quran Tidak ada Yang namanya Untuk Mencaci Balas Mencaci Di sunnah Ataupun Perilaku Nabi Juga Tidak ada Maka Haruslah Kita Mencontoh Dari Dua Panutan Kita Ini Semoga Di momen Ramadan Ini Kita Bisa Lebih Baik Kita Bisa Bersih Dari Hal-hal Yang Mengganjal Di dalam Diri Kita Baik Dosa Dengan Allah Dosa Dengan Manusia Semoga Segala Hal Yang Mengganjal Di dalam Diri Kita Lepas Bisa Bersih Kembali Bisa Suci Dengan Kita Bisa Mengontrol Ego Memaafkan Kesalahan Orang Lain Dan Meminta Maaf Ketika Kita Merasa Salah Ataupun Ketika Seseorang Merasa Kita Salah Perkara Mudah Jangan Sampai Dijadikan Sulit Cukup Sekian Dari Saya Semoga Ada Manfaatnya Bila Ada Tutur Kata Yang Salah Ataupun Perbuatan Yang Salah Saya Mohon Maaf Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Walahmatullahi